Sejak awal di pusat Baik, yang mulia Awalnya kami diangkat ke PNS itu di daerah Daerah ya Kemudian karena itu mutasi sampai ke pusat Benar itu ya Yang jelas itu jabatan karir, Es Salon 1 Siap, yang mulia SK Saudara ditandatangannya oleh siapa Setelah ke Es Salon 1 Pak Presiden Atas usulan Pak Menteri Atas usulan Pak Menteri Baik Jadi waktu Saudara diangkat sebagai dirjen Waktu itu Terdakwa Es Salon sudah Menteri Beria yang mengusulkan Siap, pada saat kami ke PSP Ditergasi di Direkturat Jenderal PSP Ya, Pak Menteri Yang mengusulkan Saudara sebagai Direktur PSP adalah Terdakwa Waktu itu sudah menjabat sebagai Menteri kan Siap, yang benar Baik, tugas pokok Saudara Tugas pokok Saudara Tugas pokok Saudara Sebagai dirjen apa Siap, yang mulia Kami di Direkturat Jenderal PSP itu Tugas pokoknya adalah Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Bidang prasarana dan sarana Di bidang pertanian Di bidang pertanian Tadi Saudara mengatakan Jabatan karir Dan seterusnya Waktu Saudara ini Menteri Pertanian Terdakwa Es Salon sebagai Menteri Pertanian Dan Saudara sudah diangkat Sebagai Direktur ya PSP Apakah ya Saudara Saksi Ada Rapat Atau apa istilahnya Rapat atau meeting Mingguan Apakah itu mingguan Bulanan Ada enggak Rapat terkait Izin yang mulia Rapat terkait Rapat Ini kan sebagai Menteri Pertanian Saudara sebagai Dirjen Oh ya Baik, yang mulia kami Ada kegiatan rapat Apakah itu rapat bulanan Rapat mingguan Siap, yang mulia Dengan Bapak Menteri waktu itu Dengan Bapak Menteri ESL Itu kami Hampir setiap bulan itu Rapat Rapim namanya Rapat pimpinan Itu hampir setiap bulan ya Biasanya mengikuti rapat itu Siapa-siapa Kalau Rapim A itu Paling tidak itu Es Salon 1 Baik ya Es Salon 1 Es Salon 1 dan Es Salon 2 Paling tidak ya Pak Es Salon 1 dan Es Salon 2 Siap Es Salon 1 Saudara bawa Sekretaris juga kan Ya tentu Karena Es Salon 2 Baik Itu hampir setiap bulan Hampir setiap bulan Itu diadakan di ruang khusus Maksudnya ruang pertemuan Iya ada ruang rapat Di kantor yang boleh Baik, yang saudara ingat ya Yang saudara ingat Selaku Mas Saudara 2021 Rapat yang dipimpin oleh SYL Selaku menteri Waktu itu Yang saudara ingat Itu membahas apa Yang saudara ingat sekali Itu kan secara umum Mengenai kebijakan-kebijakan Beliau kan Iya Iya Jadi izin menjelaskan Pak Yang Mulia Rapat itu tentu Karena itu dilakukan Tiap bulan Yang paling Penting itu adalah Monitoring Dari Bapak Menteri saat itu Terkait dengan Pelaksanaan program-program kita Ya Terkait dengan program-program Sudah di tiap-tiap Dirjen ya Di setiap Di seluruhnya Kementerian Pertanian Jadi saudara Sudah menyiapkan laporan Di masing-masing ESLON itu ya ESLON satu itu Dirjen sudah menyiapkan Masing-masing laporan Kami tentu menyiapkan Laporan dari Direkturat Jalanal Bespek Baik Ya Pada saat Pertemuan-pertemuan Kalau ada rapat bulanan Yang dipimpin oleh Menteri waktu itu Seingat saudara Apakah ada Apa namanya ya Penyampaian Disampaikan oleh Pementeri waktu itu Mengenai Apa namanya Pelaksanaan tugas Sudara Selaku ESLON satu ya Mengenai integritas Sudara Selaku Pejabat Di Kementerian Pertanian Pernah ada Dan dibahas Di pertemuan-pertemuan itu Diingatkan Diingatkan kepada Sudara ya Selaku untuk Menghindari KKN Korupsi Kolusi Dan nepotisme Adakah Khusus disampaikan Atau Biasanya sebelum Adakah rapat Diingatkan Oleh Pimpinan Ada Siap Yang mulia Ada Ada Apa yang disampaikan Seperti apa Selalu disampaikan Dari Pak Menteri Waktu itu Yang pertama itu Anda semua Harus bekerja Sesuai SOP Iya Sesuai SOP Kemudian Kemudian Jangan Jangan pernah Langgar aturan Kalau beliau Saya mengutip bahasa beliau Don't ever against the law Kira-kira begitu Sering itu Kata-kata yang Dilemparkan beliau Kepada kami semua Disitu Pada saat Rapat Misalnya seperti itu Yang baik Apakah juga Saudara pernah Diingatkan Oleh Di dalam rapat itu Bahwa Apabila Ada Orang-orang Apakah itu Dari Keluarga saya Atau apakah itu Dari ajudan Atau orang dekat saya Istri saya Anak-anak saya Cucu saya Kalau ada Mendatangi Saudara Dan meminta Sesuatu Atas nama saya Atau Membawa-bawa nama saya Apakah pernah Tidak disampaikan Bahwa itu Diabaikan Jangan ada Yang Menanggapi Permintaan-permintaan itu Atau Sekalian melapor Ke saya Kalau memang Ada benar-benar Permintaan seperti itu Di Kementerian Pertanian Ada Semacam Perintah Instruksi Kepada Saudara Selaku bawahan Untuk menjaga itu Yang mulia Kalau Khusus Mengenai itu Sepengingatan saya Tidak khusus Tapi tadi Dengan Poin yang disampaikan Tentu kami menjabarkan Seperti itu Gimana? Secara khusus Untuk misalnya Menyebut keluarga Ini itu Kami Lupa Sepertinya Apakah pernah disampaikan Atau tidak? Itu aja Di dalam Rapat Pimpinan Dan disampaikan Secara tegas Oleh menteri Waktu itu Supaya begini ya Kalau ada Ingatan seperti itu Ada keberanian Dari bawah Kalau ada terjadi Sesuatu seperti itu Berani melapor Pak ini ada Permintaan dari Seseorang Apakah itu Ajudan Atau dari keluarga Dekat beliau Untuk menyampaikan itu Ada keberanian Kalau memang sudah Diingatkan sejak awal Kami tidak pernah mendengarkan Mendengar itu Secara Maksudnya secara Tegas ya Disampaikan oleh menteri Baik Saudara Kemudian ya Waktu saudara Sudah diangkat Sebagai Direktur Apakah Saudara Begini pertanyaannya ya Direktur PSP Saudara ada mengelola Anggaran Ada anggaran Siap Ada yang boleh Berapa banyak Anggaran Dalam DIPA Itu bermacam-macam Setiap tahun Beda Yang mulia Setiap Setiap tahun Anggaran Setiap tahun Berbeda Sejak tahun 2021 Sudah diangkat Itu anggarannya Kurang lebih berapa Kurang lebih Sekitar 2 2 triliun Setiap Yang mulia 2022 Naik atau turun Atau tetap Saya tidak pasti Ingat Yang mulia Kurang lebih Sekitar 2 triliun Kurang lebih 2 triliun Sama ya Sama 2023 Sama 2023 ya Intinya Angka Persisnya Kami tidak ingat Yang mulia Tapi itu Sekitar 2 Kurang lebih Anggarannya Baik Itu kan Ada yang mengelola Ya Bagian Yang mengelola Itu Selama Saudara Menjabat Sebagai Dirjen SP Apakah Saudara Pernah tidak Didatangi Ya Oleh Apakah itu Ajudan Dari Terdakwa Sendiri SEL Atau dari Biro lain Seperti Biro umum Kepada saudara Untuk meminta Untuk menyediakan Dana Ya Untuk kepentingan Menteri Tidak ada Tidak ada Tidak Dari beliau Tidak ada Dari Langsung Dari menteri Tidak ada Dari Biro yang lain Dari Biro umum Tidak pernah Ke kami langsung Ya Tidak pernah Ke saya langsung Yang mulia Tidak pernah Ke saudara langsung Tapi permintanya Ke siapa Jujur ya Ya Kami sudah ingatkan Saudara Jangan menyusahkan diri sendiri Siap Yang mulia Karena ini sudah Diperiksa Banyak saksian Diperiksa kemarin Sudah berulang-ulang Saksian diperiksa ya Jadi saudara Minta kejujuran Saudara Ya Ya Baik yang mulia Biasanya dimintai Ke siapa Kalau bukan ke saudara Sekretaris Siap Jadi begini yang mulia Boleh kami Sampaikan Kalau yang terkait Dengan Urunan-urunan Uang Atau Sharing Sharing Itu Sepingatan kami Kami dapat Arahan ini Dari Pak Sekjen Saat itu Saat itu Sudara tahu Ada sharing Sejak saudara Diangkat Seperti Informasi itu Sudah ada Sudah dengar Ada sharing Dari Eselon 1 Iya kan Kumpulan dana Eselon 1 Untuk kepentingan Operasional Operasional Momen-momen Tertentu Operasional Menteri Iya kan Baik Itu Sudara sudah dengar Sejak Sudara Dilantik Sebagai Dirjen Ijin yang mulia Yang kami maksud Tadi itu adalah Momen tertentu Kalau Bapak Menteri Ada Perjalanan Dinas keluar Misalnya Seperti itu Yang kami maksud Iya itu lah Pertanyaan kan Nanti Berkembang pertanyaan Sudara sudah dengar Ada sharing Dari Dari Ijim 1 Dan informasi itu Saudara Tegas tadi Mengatakan Itu dari Sekjen Sekjen Tahun 2021 Sekjennya siapa? 2021 Ijin yang mulia Karena kami Dilantik Waktu itu Bersamaan Kalau kami tidak Salah dengan Pak Sekjen ini Sebagai Sekjen Maka Di pertengahan 2021 Beliau Sekjen Sekjen Pada waktu itu Sudah dijabat oleh Terdakos Kasih Subagiono Sama dengan kami Misalnya Mei Mei 2021 Itu sudah Dipakas Dan itu Tadi sudah Sudah dengar Ada sharing Kumpulan Dana-dana Untuk Kepentingan Pak Menteri Operasional Untuk hal tertentu Sudah kan Sudah ucapkan Tadi Seperti itu Baik Itu Dana sharing Untuk Dibu Eselon Satu Itu Disampaikan Langsung Oleh Sekjen Waktu itu Siap Benar Disampaikan oleh Sekjen Di momen Apa Apakah Momen Rapat Khusus Tidak Di dalam Rapat Khusus Yang Mulia Tapi Misalnya Kami lagi Kumpul Eselon Eselon Satu Pak Sekjen Menyampaikan Bahwa Ada Sharing Seperti Ini Ada Keperluan Pak Menteri Misalnya Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri Seperti Jadi Disampaikan Itu Di ruangan Masing-masing Atau Pas Ketemu Pas Ketemu Pas Ketemu Ini Jadi Untuk Halal Tertentu Siap Menteri Ada Kegiatan Kunjungan Ke Luar Negeri Atau Daerah Seperti Misalnya Misalnya Brazil Seperti Itu Disampaikan Secara Informal Sejen Saudara Bahwa Pementeri Akan Berangkat Dan Mohon Apa Disediakan Bantu Sharing Ada Sekian Butuh Bantu Sharing Apakah Sudah Disebutkan Untuk Anggaran Perjalanan Itu Sekian Besar Dananya Atau Nggak Kekami Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Hanya Sharing Aja Apakah Sudah Ditentukan Saudara Sebagai Dirjen PSP Sediakan Sekian Sudah Ditentukan Nggak Dirjen Saudara Sepengetahuan Kami Dari Sekjen Dari Sekjen Kekami Sendiri Belum Belum Ditentukan Tidak Ditentukan Karena Nanti Sekjen Meneruskan Nanti Biar Para Ses Dengan Kepala Biro Saya Kira 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 Yang Mengumpulkan Yang Mengurusnya Kira 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 Tadi Kan Saudara Sempat Mengatakan Bahwa Ada Anggaran Yang Saudara Kelola 2 Triliun Satu Tahun Apakah Sharing Atau Anggaran Yang Dikeluar Untuk Kementingan Menteri Itu Disesuaikan Dengan Proyek Yang Saudara Kelola Atau Dana Yang Ada Di Dirjen Saudara Ini Kan Pasti Uangnya Dari Sini Semua Pada Akhirnya Tidak Tidak Juga Mengikut Seperti Itu Tidak Seperti Itu Apakah Ada Informasi Yang Saudara Dengar Sendiri Atau Dari Teman S1 Bahwa Itu Sudah Ditentukan Memang Untuk Anggaran Itu Yang Sharing Itu Sudah Ditapkan 20% Dari Anggaran Yang Ada Sudara Tidak 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 Pernah Kami Mendengar Itu Yang Boleh Ya Tidak Pernah Kami Mendengar 20% Kata-kata 20% Untuk Anggaran 20% Kami Tidak Pernah Mendengar Sharing 20% Siap Tidak Pernah Disampaikan Oleh Kepada Sudara Mungkin Tidak Dirjen Yang Lain Mengangkapkan Kedudara Atau Badan Yang Lain Ijin Yang Mulia Kalau Bunyi 20% Anggaran Kami Tidak Pernah Menerima Informasi Itu Tidak Pernah Kecuali Program Ya Kecuali Program Maksudnya Program Apa Program Kan Ada Program Kita Di Kementan 20% Diskresi Pimpinan Itu Kami Disampaikan Oh Gitu Kalau Program Itu Resmi Artinya Disampaikan Bahwa Menteri Apakah Seri 20% Itu Untuk Kepentingan Beliau Atau Untuk Kepentingan Dinas Kepentingan Dinas Misalnya Pak Menteri Ada Kunker Dan lain Sebagainya Baik Ya Sudara Tidak Mendengar Sharing 20% Itu Baik Sharing 20% Itu Apakah Disampaikan Oleh Sekjen Dalam Menikah Sedih Maupun Oleh Menteri Sudara Tidak Pernah Dengar Kami Tidak Pernah Untuk Sharing Anggaran 20% Baik Ini Fakta Faktanya Kemudian Ini kan Sudara Dijabat 2021 Apakah Sudara Apakah Itu Melalui Sekretari Sudara Diinformasikan Kepada Sudara Atau Dari Siapa Untuk Sharing Itu Ya Akhirnya Dari Dirjen PSP Itu Berapa Yang Awal 2021 Mengumpulkan Uang 2021 Kami Tadi Menyampaikan Permomen Ya Pak Memen Oke Memen Menteri Ke luar negeri Ke Brazil Siap Yang Mulia Contoh Ke Brazil Ke Brazil Kami Di Direkturat Jenderal PSP Itu Ada 600 Diminta Serik 600 Juta 600 Juta 600 Juta Itu 2021 2021 Itu 2000 Mohon Dijin Di Momen Apa Di Momen Apa Yang 600 Pada Saat Kunjungan Ke Brazil Ya Baik Waktu Kunjungan Keluar Negeri SCL Waktu Dimintai Kesudara 600 Juta Itu Siapa Yang Datang Kesudara Dan Meminta Uang 600 Juta Disampaikan Apakah Itu Melalui Sekretari Saudara Siapa Siapa Orangnya Izin Yang Mulia Seperti Kami Sampaikan Tadi Kami Dapat Info Sharing Itu Kan Tadi Dari Pak Sekjen Kemudian Ditagi Oleh Siapa Biro Umum Atau Dari Mana Terus Kami Sampaikan Ke Ses Kami Ada Info Dari Pak Sekjen Sharing Seperti Ini Pak Ses Tolong Dimonitor Itu Sampaikan Kemudian Saudara Mengumpulkan Uang 600 Juta Ini Dari Mana Kami Dilaporkan Oleh Sesdit Sebagai KPA Itu Sesuai dengan BAP kami Itu Dari Sisa Kegiatan Operasional Kegiatan Sisa Operasional Kegiatan Dirjen Saudara Direkturat Direkturat Jenderal PSP Apa Itu Berupa Apa Kegiatan Apa Yang Disebut Waktu Itu Contoh Misalnya Ada Kegiatan Rapat Di Hotel Misalnya Seperti Itu Yang Mulia Itu Ada Sisa Anggaran Itu Yang Dikumpulkan Itu Yang Dilaporkan Sesdit Kami Waktu Itu Jadi Ambil Dari Uang Sisa Uang Sisa Uang Dari Operasional Jadi Jadi Seandainya Gini Rapat Saudara Saudara Sebutkan Tadi Ada Rapat Di Hotel Atau Dimana Rapat Itu Diadakan Lima Hari Kemudian Dimarkab Jadi Tujuh Hari Atau Delapan Hari Seperti Itu Yang Mujian Yang Mulia Kami Untuk Ini Kami Tidak Mengetahui Teknis Karena Ini Ranah Sesdit Sebagai KPA Kami Tidak Mengetahui Teknis Kami Hanya Dilaporkan Kekurangan Kekurangan Itu Dari Mana Bisa Kekumpul Uang Sebanyak 600 Juta Dari Kegiatan Apa Saja Tadi Dari Kegiatan Rapat Yang Ada Sisa Apalagi Apakah SPJ Juga Masuk Perjalanan Dinas Di Di Awalnya Kami Tidak Dilaporkan Seperti Itu Di Awal Itu Hanya Dilaporkan Seperti Tadi Kemudian Ada Juga Dilaporkan Sebagian Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Apakah Benar-benar Ada Perjalanan Dinas Atau Dibuat Fiktif Untuk Menuhi Itu Mereka Yang Tahu Teknis Mereka Yang Kelola Dan Sudara Tahu Artinya Tahu Sudara Tidak Langsung Menyetujui Barang Yang Salah Sudara Sudara Tahu Sudara Menyetujui Oke Tutup Mata Akhirnya Terkumpul 600 Juta Benar Kan 600 Juta Tidak Mungkin Dari Kantong Sudara Sendiri Pasti Dari Anggaran 600 Juta Terkumpul Lapor Kesudara Kemudian Siapa Yang Ngambil Uang Ini Kami Tidak Mengetahui Pak Ketua Siapa Yang Mengumpul Dan Menyerahkan Kesiapa Dari Dirjen PSP Kami Hanya Dilaporkan Oleh SSD Bahwa Itu Sudah Diselesaikan Diselesaikan Diserahkan Siapa Apakah Keajudan Menteri Langsung Atau Melalui Mana Siapa Mohon izin Pak Ketua Kami Tidak Dilaporkan Yang Mulia Kami Tidak Dilaporkan Bahwa Yang Jelas Sudah Diserahkan Uang Sudah Diselesaikan Yang Menerima Siapa Pak Ini Uang Besar Ini Sekarang Semua Pengeluaran Uang Itu Kan Ada Dalam Dakwaan Penuntut Umum Dan Dudukan Keterdakwa Ini Supaya Kami Jelas Uang Uang Itu Benar Sampai Nggak Untuk Kepentingan Siapa Itu Uang Uang Itu Ya Karena Tadi 2002 Untuk Ke Brasil Sudara Sudara Sudah 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 Kemudian Apakah Penyari Uang Itu Ada Tanda Terima Sudara Sudah Dilaporkan Mana Tanda Terimanya Sudara Sudah Sudah Terima kami tidak meminta tanda terima itu tidak meminta tanda terima karena saudara tahu sendiri bahwa uang itu uang tidak jelas kenapa saudara tidak minta tanda terima uang besar kenapa saudara tidak minta karena saudara tahu sendiri bahwa itu salah penggunaan uang itu, sudah salah tidak jelas uang itu iya kan saudara tahu tidak bahwa menteri itu ada DOM dana operasi menteri, tahu tidak saudara kami mengetahui istilahnya saja yang mulia DOM, tahu kan dana operasi menteri itu ada siap yang mulia iya kan dana operasi menteri itu ada kenapa saudara mau juga sharing untuk kepentingan menteri itu itu yang pertanyaan kan apa, kenapa saudara sampai mau menyetujui menyetujui saudara permintaan dari sekjen waktu itu apalah terbelakangnya apa yang coba sudah dijawab yang mulia yang mulia izin yang mulia kalau ada info yang seperti ini bang mulia jujur kami sampaikan kami sering mau nyampaikan ke pak sekjen pak sekjen itu kan ada DOM nya pak menteri itu di pak sekjen bukan di direktorat teknis apakah itu tidak bisa disitu apa jawab sekjen terdakwa kasih di waktu itu tidak cukup dana tidak cukup contoh tadi saudara katakan perjalanan ke Brazil iya siap alasan saudara katakan tidak cukup perjalanan ke Brazil itu apakah yang berangkat itu tidak sesuai dengan surat jalan atau gimana atau terlalu kebanyakan yang berangkat ke Brazil waktu itu iya artinya yang mulia pak sekjen kami itu menyampaikan itu tidak cukup sehingga diminta sering dari solon satu tidak cukup apa apa yang tidak cukup anggaran tadi yang anggaran untuk perjalanan apakah itu uang tiket atau selama akomodasi perjalanan di di berhasil atau gimana yang tidak cukupnya yang dimana siap yang mulia untuk tiket iya hotel kalau tiket hotel sesuai dengan aturan tentu pasti ada disitu pasti ada kan pasti ada karena itu perjalanan dinas kan ke Brazil perjalanan dinas ke Brazil pasti untuk menteri ada pasti ada kalau sekjen ikut pun ada iya ibu menteri ada iya iya kan pasti ada pasti ada iya kalau rombongan yang lain iya apakah memang apakah sepengetahuan saudara sebagai desain ada anggarannya enggak seperti dalam kunjungan itu disertai juga anak-anak ikut anak menteri ikut atau cucunya menteri ikut atau keluarga yang lain ikut bisa enggak sepanjang itu tidak masuk di dalam prosedur yang setnek itu pasti tidak bisa dibiayai tidak bisa dibiayai oleh anggaran menteri kan siap yang mulia anggaran dom iya anggaran dom baik itulah yang dibilang sharing tadi diminta ke saudara yang tidak cukup yang itu maksud saudara itu yang di sharing yang tidak cukup itu yang saudara dimintai ke esalon esalon 1 baik saudara sendiri 600 juta apakah saudara tahu esalon yang lain sama juga dengan saudara atau mereka juga beda karena anggaran mereka lebih besar kami mohon maaf yang mulia tidak mau tahu untuk esalon 1 apakah saudara enggak saling bertanya dirjan saudara dirjan yang lain bapak berapa saya dimintai 600 juta apakah yang lain juga sama atau saudara sudah sama-sama paham sama-sama tahu sama-sama merahasiakan siap yang mulia kami tidak menanyakan dan kalau kami tanya itu tidak dapat jawaban kami tidak mengetahui makanya kami sama-sama menyembunyikan ya iya kan sama-sama menyembunyikan borok itu namanya sama-sama menyembunyikan borok jangan sampai ketahuan kan gitu kan pada akhirnya ketahuan juga ya baik ya saudara kemudian perjalanan ke Brazil benar ada ya siap yang mulia benar ada perjalanan ke Brazil untuk kepentingan apa disana saudara enggak tahu apakah saudara tahu enggak atau disampaikan oleh menteri bahwa kepentingan kami di Brazil ada membahas masalah ABCD ada enggak saya pikir kami mengetahui Pak yang mulia kami mengetahui untuk perjalanan ke Brazil waktu itu itu yang pertama adalah pertemuan dengan Menteri Pertanian Brazil pertemuan dengan Menterian Brazil untuk membahas persoalan apakah itu terkait dengan kedele waktu itu termasuk juga dengan sapi sehingga pada saat itu ada membahas atau menyaksikan penandatanganan LOI antara PT Asia BIF kalau saya tidak salah lemah ya Pak Kekua itu kan untuk kepentingan negara oke tidak kan begitu untuk kepentingan negara perjalanan itu untuk kepentingan negara itulah yang dikerjakan disana salah satu yang baik itulah kepentingan negara cuman itu ada permintaan seperti yang saudara sudah jelaskan tadi saya ulangi lagi baik ya masih ingat berapa hari mereka disana di Brazil Brazil dengan Austria karena ada event satu lagi waktu itu di Wina di Wina yang mulia langsung ya dari Brazil langsung ke baik perjalanan itu terkait dengan side event international fertilizer conference baik itu untuk semua kepentingan negara iya itu tugas kesana yang mulia untuk kepentingan negara semuanya ya selanjutnya ya dari 2000 kemudian ke Brazil kemana lagi yang saudara ingat saudara sharing ada ke Amerika kunjungan Pak Menteri ada tugas ke Amerika yang mulia berapa yang saudara sharing dari dina saudara kami dari Direktur Legendal PSP itu ada 200 yang mulia berapa 200 juta 200 juta ini tahun berapa ini masih ingat di 22 yang mulia 2000 2022 22 tadi 2021 600 ya 2022 ini perjalanan ke Amerika saudara tahu yang salon satu yang lain dirjen yang lain berapa gak tahu juga kami tidak mengetahui baik itu kan kemudian itu ke Amerika Serikat kemana lagi ke Arab pernah pernah yang mulia perjalanan 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 dinas menteri saudara urunan berapa kami yang ke Arab Saudi itu Direktur Legendal PSP itu ada 1 miliar yang mulia 1 miliar 1 miliar dari PSP ya dari PSP 1 miliar ini kok lebih besar ini ya apakah rombongan waktu itu memang benar-benar banyak ke Arab iya memang rombongan ada waktu itu yang banyak apakah rombongan itu rombongan dari kementerian dalam rangka untuk kepentingan dinas ataukah ada orang di luar kementerian ada dari kementerian ada juga dari keluarga oke dari luar kementerian siapa saja itu apakah di luar kementerian itu adalah keluarga terdakwa atau siapa tahu gak saudara saya ingat kami ada dari keluarga ada keluarga family siapa lagi family dari terdakwa SEL siapa lagi saya ingat kami anak-anak anak-anak Pak Menteri hadir ikut apakah sepengetahuan saksi kunjungan dinas ke Arab itu apakah di ini dengan dengan sekalian dengan umroh ibadah umroh tahu gak saudara jadi kalau sepengetahuan kami begini yang mulia bahwa pada saat itu memang kita atau Pak Menteri ada kunjungan kerja dengan ke kementerian pertaniannya Arab Saudi setelah itu ada penatangan EMOU terus kemudian Pak Menteri juga kami ikut mendampingi saat itu juga membahas dengan konjen kita di Jeddah itu terkait dengan bagaimana peluang pangan kita produk pertanian kita bisa dibawa ke Arab Saudi untuk mengisi kebutuhan jamaah umroh dan haji kita salah satu itu yang dibahas waktu itu Pak Yang Mulia baik siap itu kan tadi sudah bilang kan itu untuk kepentingan negara semua atas nama negara beliau ke sana siap Yang Mulia tapi yang sering ini yang jadi permasalahan kenapa saudara harus menyerahkan sering sampai 1 miliar rupiah itu permasalahannya disitu siap Yang Mulia ya baik jadi ini setelah itu ada umroh iya benar ya siap baik umroh kalau umroh pada saat itu untuk habis-habis kegiatan umroh itu tidak ada masalah kalau memang itu dibiayai sendiri-sendiri tidak ada masalah iya kan tapi yang jadi masalah kalau dibiayai oleh uang kementerian nah itu jadi masalah ya apakah 1 miliar yang saudara bilang tadi yang disering dari dirjen saudara PSP itu untuk kepentingan umroh ya atau kepentingan perjalanan dinas itu atau sudah digabung izin Yang Mulia kembali kami sampaikan bahwa kalau perjalanan dinas untuk tugas negara menurut kami ini ada di di angkaran resmi tentunya Oke oke seterusnya yang sharing kami tadi 1M itu itu kan dikumpulkan sebelum berangkat iya oleh sesedit kami tadi itu Yang Mulia seperti yang tanya Pak Mulia Yang Mulia tapi tentu kami tidak mengetahui apakah uang ini 1M ini dibawa ke sana atau bukan kan kami tidak mengetahui Yang Mulia yang jelas yang jelas saudara sudah kumpul itu ya kemudian saudara kan tahu dari esalon yang lain juga esalon satu yang lain juga kan ngumpulin itu sharing juga kan tapi jumlahnya saudara tidak tahu berapa kan kami mendengar kami mendengar juga dia sharing kemudian uang-uang yang di sharing tadi dari esalon-esalon 1 itu dikumpul ke siapa dikumpul ke satu orang atau masing-masing menyerahkan ke siapa yang meminta begitu izin Yang Mulia kami tidak pasti siapa yang menerima itu di sana apakah dikumpul di Biro Umum iya karena begini Yang Mulia Pak Sekjen itu kan tadi di awal kami sampaikan kalau misalnya ada hal seperti itu nanti biar ses yang komunikasi dengan Kepala Biro seperti itu Yang Mulia jadi semua sharing yang tadi saudara sampaikan di depan persidangan ini itu semuanya sepengetahuan dari Sekjen Kasdi Subagiono iya kan kami yakin yang boleh iya yakin dia tahu dan itu tadi sudah mengatakan itu salah satu adas perintah beliau juga untuk itu ya beliau mengetahui dan pernah diperintah kepada saudara kan tadi awal-awal persidangan sudah mengatakan begitu informasi dari Pak Sekjen baik kemudian dimana lagi setelah di Arab itu ada Brazil Amerika Arab Saudi yang keluar mungkin itu yang mulia terus kemudian ada lagi kami sharing yang terkait dengan apa namanya itu hewan kurban hewan kurban hewan kurban iya baik hewan kurban ini kurban atas nama kementerian atau pribadi hewan kurban permintaan hewan kurban permintaan hewan kurban itu untuk pribadi atau kementerian permintaan hewan kurban mohon maaf kami tidak mengetahui peruntukannya tapi kami dimintai di sharing ya diminta sharing untuk laporan sesdit itu kami di sharing untuk 12 ekor 12 ekor hewan kurban iya 12 ekor hewan kurban itu setara sekitar 360 360 saudara menyetor sebanyak 360 benar iya laporan sesudah di kami seperti itu PSP ya siap yang mulia sudah menyebutkan untuk 12 ekor hewan kurban hewan kurban apakah 360 ini sharing dengan esalun lain atau khusus untuk saudara aja di di PSP itu khusus dari kami dari director channel PSP yang mulia khusus itu aja ya karena kami tadi dibebankan 12 ekor 12 ekor baik ya saudara melihat tidak fisik sapi itu apakah diedarkan di Jakarta atau di ada juga di Makassar mohon maaf kami tidak melihat fisiknya yang boleh apakah semuanya di Jakarta atau di luar daerah juga disikirim tahu gak saudara kami tidak mengetahui yang mulia saudara tidak mengetahui hanya menyetorkan aja sebuah uang tadi ya siap yang mulia apalagi selain hewan kurban Brazil Amerika Arab Saudi hewan kurban hewan kurban kalau kami tidak salah itu ada pesawat private jet yang private jet iya berapa saudara sharing itu kami dari laporan sesjet kami itu 300 300 juta dari dari tagihan sekitar satu beliar private jet 300 juta ya 300 juta itu siapa yang menyampaikan ke saudara dari mana informasi itu ini kami dilaporkan oleh sesdit dari Biro Umum Biro Umum ya jadi saudara serahkan ke Biro Umum artinya sesdit yang menyelesaikan yang mulia itu karena kami tidak sanggup waktu itu untuk menyelesaikan satu seperti itu 300 lah yang sudah dibayarkan baik jadi untuk sewa pesawat itu untuk kepentingan menteri kemana keluar negeri atau di dalam negeri biasanya kalau demikian ini yang mulia itu adalah kungker pak menteri kunjungan kunjungan kerja ke beberapa tempat ke beberapa daerah ke beberapa provinsi yang reguler pesawat sering-seringnya tidak connect yang mulia itu dasar yang kami ketahui kenapa harus menggunakan apakah penyewaan pesawat itu ada dianggarkan tahu gak saudara ada setengah tahun kami itu di kami tidak tidak ada dianggarkan khusus untuk sewa pesawat yang mulia tidak ada sehingga itu di sharing tadi baik saudara 300 juta kemudian di eselon 1 juga dimintai tahu gak saudara ada juga ya kami yakin ada tapi tidak tahu jumlah masing-masing itu berapa apakah permintaan permintaan tadi yang saudara sanggupi tadi apakah saudara pernah gak meminta ke vendor kami tidak kenal oh enggak enggak ada permintaan ke vendor ya sepengah tahun kami tidak jadi anggaran yang saudara sebutkan tadi anggaran dari dirian saudara itu aja ya saudara tahu akan dilambah oleh rekan yang lain saudara pindah ke sebelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati